Sejumlah para tersipil negara berlarian keluar pusat perbelanjaan saat menyadari kedatangan petugas Satpol PP Provinsi Bengkulu. Mereka panik lantaran petugas merazia para ASN yang bolos kerja di jam dinas. Meski sempat menghindar, petugas dapat dengan mudah mengamankan para ASN yang masih mengenakan pakaian dinas untuk kemudian didata. Walaupun telah diamankan, beberapa ASN masih menolak didata dan memperlihatkan kartu pengenal mereka. Belasan ASN yang terjaring merazia ini langsung dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk ditindaklanjuti termasuk pemberian sanksi. PNS yang beraktifitas di tempat belanja, bukannya di tempat kerja kantor. Akhirnya KTP-nya kita ambil, kita data dan kemudian data tersebut akan kami sampaikan ke BKD dan Pak Sekda. Kemudian akan kami surati dinas yang terkait yang ibu-ibunya tertangkap tadi. Takut, mungkin kalau didata, tapi akan kami surati ke dinas perhutanan. Nampaknya PNS biasa. Rahazia ini dilakukan Satpol PP Provinsi Bengkulu, guna memastikan ASN tetap bekerja di kantor dan tidak bolos pada saat jam kerja berlangsung.